Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah izin bertanya Apa hukumnya perempuan menindik hidungnya bu ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menindik hidung ya Hidung ya Hidung ya Hidung bukan kuping ya Ada Menindik telinga dulu Ini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama Sebaiknya ini mengelarang karena itu menyakiti Sehingga saya sudah katakan kalau terjadi apa-apa kamu harus menjamin Bahkan ada kisosnya Ini kan ada pendapat ulama Seperti Imam Ghazali itu keras dalam hal itu Mantap syafi'i beliau Cuma jumur ulama dalam mantap kita Imam Syafi'i Kalau telinga adalah karena untuk menggantung perhiasan itu sesuai dengan kecantikan Perempuan ya ini saya tidak bicara dengan laki-laki Kalau laki-laki yang anda sudah terlanjur ditindik dan sebagainya itu masa lalu Ada laki-laki tobat bu ya Tapi kopeng saya bolong saya malu Nggak perlu malu Malu hanya kepada Allah Kamu hebat Ada satu laki-laki Kopengnya bolong pernah ditindik Ditutupkan nggak bisa Dikasih permen karet ya nggak Dia nyesel bu ya Gimana bu ya saya kelihatan terus sama bu ya Kamu pakai imamah terus Masa hidup saya pakai imamah terus Tapi malu Nggak usah malu Justru kasih tahu sama orang Orang seperti saya yang pakai tindian saja bisa tobat Kenapa yang tidak segera tobat Gitu loh Jadi nggak usah kengsi Nggak usah risih Yang sudah kupingnya bolong dari kaum pria itu Tobat selesai Yang penting jangan dikasih gantungan apa Apapun ya selesai Gantungan itu adalah hiasan untuk perempuan Nah kebanyakan madhab imam syafi'i Dan juga madhab yang lain Mengatakan untuk telinga adalah boleh Biba-biba umum muzali mengatakan keras jangan Telinga Karena itu ada hubungannya dengan keindahan Akan tapi Laki-laki keindahan hanya perlu ditampakkan Di orang yang halal Dilihat suaminya dan sebagainya Bukan dipamerin sana-sini Ingat bukan dipamerin kepada Orang yang bukan mahrumnya Ini adalah bahasannya Karena bagi seorang suami mungkin pengen lihat seperti itu Laki-laki anda jangan merendahkan orang Mungkin disana ada orang Mengelombangi telinganya Lalu dikasih perhiasan yang dilihat oleh orang Kita doakan Semoga Allah mengampuni dia Dan semoga suatu ketika Dia menjadi wanita yang bisa Merapikan auratnya Sehingga kecantikannya hanya dilihat oleh suaminya Pokoknya jangan merendahkan deh Saya khawatir kita bicara hukum fikir Anda langsung mencaci Artis ini Kita bukan kerjaan nyaci Akan tapi kita mendoakan Memohon kepada Allah Dan membawa orang Sebanyak-banyaknya untuk menjadi baik Baik untuk tindih ini Kebanyakan mengatakan boleh untuk Untuk telinga Kemudian selatu hidung Hidung seperti dalam matahab kita Imam Syafiq Imam Ibn Hajar mengatakan Tidak boleh hidung Karena tidak umum orang menghiasi hidungnya Dengan itu semuanya Itu kan ada dalam matahab Imam Syafiq termasuk imam Dalam matahab Ulama besar dalam matahab kita adalah Mengatakan jangan dindih di hidung Akan tapi pun ternyata ini bukan menjadi sebuah kesepakatan Sebab wanita itu memang tempatnya untuk dikasih perhiasan Sehingga di sana ada ulama lain Maka kami perlu hadirkan khususnya bagi anda yang pakai apa namanya Pakai jadar dan sebagainya Hanya untuk dengan suami Ini sangat tepat Seandainya dipilihkan fatwa Yang mengatakan anda boleh menindih hidung anda Menurut sebagian ulama Karena apa dengan catatan suami anda senang loh ya Jangan-jangan suaminya Loh kenapa kau bolongi Gara-gara itu saya gak senang Kan kacau nanti Jadi untuk menindih hidungnya Adalah sebagian ulama Biarpun tidak kebanyakan ulama Karena asalkan di tempat tersebut Memang menindih hidung adalah termasuk jenis perhiasan Layaknya wanita di uruf kebiasaan di tempat tersebut Baik Jadi mungkin kesimpulannya adalah Jika memang anda untuk menghiasi untuk suami anda Itu adalah sah saja Atau anda untuk Jadi wanita itu berdandan untuk tiga orang loh ya Pertama adalah untuk dirinya sendiri Makanya anda sebagai suami itu beli baju itu jangan gampang ikut campur Kadang-kadang seorang istri itu berdandan untuk dirinya sendiri Di cermin Padahal suaminya gak cocok-cocok Biarkan dia Biar senang sendiri Itu perempuan memang begitu Berdandan untuk dirinya sendiri Yang kedua berdandan untuk suami Yang ketiga berdandan untuk kawan-kawan perempuannya Kadang-kadang dia begitu Kalau berdandan untuk orang Ajin Nabi ya bukan pembahasan kita disini Tapi ada orang berdandan untuk orang lain Ya kita doain jangan dicaci Itu saja Ya seperti itu Jadi seperti itu wanita boleh mendidik hidungnya Jika memang tujuannya adalah untuk Kesenangan menyenangkan suami dan sebagainya Karena suaminya kebanyakan emas Taruh di tangan gak cukup Ayah taruh di hidung sama kuping Jadi intinya seperti itu Tapi Kalau perhiasan Yang ditampakkan pada orang Itu perlu waspada Wahai adik-adikku yang soreha Tidak perlu macam-macam Tidak perlu aneh-aneh ya Semoga Allah menjaga kehormatan Wanita-wanita muslimah kita itu Mulia Dunia mulia di akhirat Cantik lahir dan cantik batin Cantik tanpa melanggar Allah Cantik tanpa melanggar syariat Allah InsyaAllah Wallah alam bis sab Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Wa alihi wa alihi wa sahbihi wa salam